Halo Leo, jumpa lagi dengan saya Edson untuk membuat General Career and Finance Reading yang membacakan tentang kisah karir serta finansial diri kamu di periode bulan Mei tahun 2023. Seperti biasa kalau ini adalah readingan general dengan tarikan energi yang kolektif banyaknya sebelum tentu bisa resonate bagi semua jodhia Leo yang ada di luar sana. Oleh sebab itu, saya memohon kebijaksanaan, kedewasaan, serta kearifan dari diri kamu untuk menanggapi serta menelah segala macam bentuk readingan saya ini. Dan jangan pernah kamu bawa baperan terlebih dahulu ya jodhia Leo, karena energi yang kebaca di dalam readingan saya ini bisa jadi sifatnya vice versa kebalah balik, move and flow. Sesuatu yang mungkin saja sudah pernah terjadi di dalam kehidupan kamu atau yang saya bacakan ini adalah sesuatu yang masih belum terjadi dan ditakutkan bisa terjadi nanti ke depannya. Anggap saja sebagai entertain atau hiburan di mana readingan yang baik-baik yang positif kita ambilkan jadikan sebagai pengharapan, sedangkan untuk readingan yang negatif kita jadikan sebagai antisipasi atau tindakan pencegahan. Oke, kita mulai. Bagaimana kisah perjalanan karir serta finansial dari jadikan Leo di periode bulan Mei tahun 2023? Dua, tiga. Thank you. Di sini ada kartu time range ya. Kita lihat sektor keuangan kamu ini kayak gimana. Ada kartu tree of pentacles. Kerjasama, kreativitas. Ada kartu the hermit, solusi ya. Mencari jalan keluar di sini. Kemudian ada kartu queen of wands. Berusaha ya di sini ya. Mencari solusi dan jalan keluar ya. Untuk sebuah kebebasan ya. Di sini ada kartu night of sword untuk keuangan. Kemudian ada kartu ace of sword. Dan ada kartu the devil ya di sini. Ini masih inti-intinya di sini ya. Temperance itu adalah sebuah keyakinan ya guys ya. Berusaha untuk kuat ya kamu ini ya. Jadikan Leo. Oke. Karena saya lihat banyak sekali godaan. Di periode bulan Mei ini ya. Godaan untuk belanja. Godaan untuk kayak ya mengeluarkan uang gitu lah ya guys ya. Dan ini datangnya dari circle pertemanan kamu. Lingkungan pekerjaan kamu ya di sini. Oke. Bahkan di dalam pekerjaan juga banyak sekali godaan yang datang untuk ya. Mengajak kamu buka bisnis sendiri ya. Mengajak kamu untuk ya. Cari pekerjaan baru kan guys kan. Dan kamu berusaha menguatkan iman kamu. Saya lihat. Ada kartu time friends ya. Struggling banget deh ya. Kalau saya lihat ya. Di bulan Mei ini ya. Strugglingnya itu untuk. Kayak ya berhadapan dengan orang-orang ya. Berhadapan dengan diri kamu sendiri. Berhadapan dengan godaan-godaan. Saya lihat. Tapi kalau mau dibilang terlalu buruk. Ini tidak buruk. Mau dibilang bagus juga enggak bagus-bagus amat. Oke. Time friends. Keseimbangan. Berusaha menstabilkan diri kamu. Jodiac yang terkoneksi. Saya lihat ada Sagittarius di sini. Capricorn. Ada jodiac Virgo. Jodiac Aries. Ada Libra Aquarius Gemini. Dan ada jodiac Capricorn lagi ya. Oke. Dari segi pekerjaan saya lihat ya. Kamu menggunakan segala macam kreativitas kamu ya. Untuk mencari solusi dan jalan keluar menyelesaikan pekerjaan kamu tersebut. Karena saya lihat di sini. Ini akan ada kerjasama ya. Dalam bentuk tim di dalam pekerjaan kamu. Untuk mencari sebuah resolusi ya. Supaya ya pekerjaan kamu itu menemukan ya titik terang di sini. Dan alhasil saya lihat di akhir bulan Mei ini ya. Kamu akan mendapatkan sebuah titik terang di dalam pekerjaan kamu tersebut. Dan bagi beberapa orang jodiac Leo yang lain ya. Mungkin akan ada tawaran ya. Bisnis baru kek ya. Tawaran untuk membuka sebuah usaha kan. Di mana kamu berusaha mengevaluasikan ya. Apakah tawaran itu perlu kamu ambil atau tidak. Di sini. Dan ini adalah sebuah godaan yang cukup berat juga. Karena ya. Tawaran tersebut pas lagi nge-click ya. Di dalam perasaan kamu. Dan Queen of Wands di sini ya. Kamu menggunakan rasa percaya diri kamu ya. Untuk ya menyelesaikan pekerjaan kamu tersebut. Dan untuk menghadapi tawaran tersebut ya. Ya kamu berusaha untuk menjadi orang yang bijaksana. Dan dari segi keuangan. Saya lihat keuangan kamu ini yang tidak begitu bagus ya guys ya. Karena ada kartu Nike of Swords di sini. Kamu masih perlu kerja keras. Terutama di awal bulan Mei ya. Untuk kerja keras di sini. Dan mungkin kamu perlu menguatkan iman kamu. Karena eh so short di sini ya. Segala macam hal yang terjadi di dalam keuangan kamu ini. Ini adalah kurangnya ketegaran dari iman kamu sendiri guys selama ini. Mungkin selama ini kan kamu sering ya. Memiliki ya banyak sekali pengeluaran. Karena ya tidak tahan terhadap ajakan orang. Kayak atau lapar mata di sini kan. Begitu melihat barang yang bagus. Eh tau-taunya kamu beli dan ujung-ujungnya ya. Yang kamu dapatkan itu hanyalah penyesalan gitu kan. Nah di bulan Mei ini ya kamu berusaha kayak menghadapi ya setan godaan ya. Godaan setan yang ada di dalam pikiran kamu sendiri. Di dalam hati kamu sendiri untuk ya. Memperkuat dan mempertegas diri kamu. Supaya kamu jangan terlena lagi. Ada kartu The Devil di sini. Memang banyak sekali godaan di bulan April ya. Godaan itu kan datang dari ya teman kerja kamu sendiri yang mengajak kamu untuk ya melakukan sebuah gaya hidup ya guys ya. Saya lihat di sini kan. Dan takutnya di sini kalau iman kamu itu tidak kuat ya. Nanti kamu terjerembab lagi di dalam godaan tersebut. Ya ajakan-ajakan orang kan. Iming-iming dari orang untuk ya melakukan sesuatu yang lebih menggiurkan gitu kan. Belanja kek, buka bisnis sendiri kek. Tapi ujung-ujungnya tidak punya hasil gitu kan. Tapi karena ada kartu The So Short di sini lah ya guys ya. Kayaknya bulan Mei ini kan kamu udah lebih tegas atau udah lebih kuat ya. Untuk menolak ya godaan-godaan ya guys ya. Yang datang di dalam kehidupan kamu. Meskipun di dalam masalah keuangan kamu ini. Rezeki kamu ini kamu masih perlu untuk kerja keras lagi. Karena ada kartu The So Short ya. Kerja keras lagi kan guys kan. Tapi ujung-ujungnya ya kamu bisa mendapatkan apapun yang kamu inginkan. Hanya saja The Devil ini perlu kamu pertimbangkan sekali lagi ya guys ya. Kalaupun mendapatkan uang juga itu percuma juga. Kalau iman kamu itu tidak kuat dan kamu keluar duit dan keluar duit lagi kan guys kan. Nombok dan nombok lagi kan. Oke kita lihat. Saran dan pesan untuk diri kamu Jodiac Leo. Di sini ada kartu Seven of Wands ya. Seven of Wands ini juga ya memperkuat diri kamu sendiri itu. Paling penting lah ya. Bertahan ya guys ya. Di sini ada Jodiac Leo juga. Energi kamu sendiri ya. Dari segi pekerjaan ya. Ya kamu mesti mendengarkan intuisi kamu dan mempertahankan posisi kamu sendiri guys. Karena saya lihat di sini kan. Memang. Banyak tugas-tugas berat yang sedang menanti dan menunggu kamu untuk selesaikan kan. Banyak sekali ya. Teman-teman kerja kamu tersebut ya. Yang datang menawarkan ya peluang bisnis baru di sini kan. Bahkan kamu sedang kerja baik-baik. Eh tau-taunya diajak oleh orang untuk buka bisnis baru di sini ya. Di sini kamu disuruh untuk kuat lah ya. Memperjuangkan diri kamu sendiri. Jangan menyerah ya. Oke. Bertahan di dalam pekerjaan kamu itu jauh lebih baik daripada kamu ibaratnya ya menuruti lah ya. Isu-isu yang tidak, yang isu-isu yang bukan-bukan gitu kan. Atau ya kayak menerima tawaran-tawaran yang tidak jelas asal-usulnya gitu. Lebih baik kamu mendengarkan suara hati kamu sendiri untuk bertahan ya di dalam pekerjaan kamu ya. Mencintai pekerjaan kamu yang telah ada itu jauh lebih bagus daripada mencoba-coba sesuatu yang baru yang ujung-ujungnya tidak jelas kayak gitu. Dari masalah keuangan juga kan kamu disuruh kuatkan iman kamu ya guys ya. Memang banyak sekali godaan yang datang ya. Jangan sampai kamu udah gali lubang ujung-ujungnya tutup lubang lagi kayak gitu ya. Gali lubang tutup lubang gitu kan. Uang yang kamu dapatkan itu ya kamu gunakan. Kemudian ya kamu cari lagi berjuang lagi untuk mendapatkan uang tersebut. Tak ada sesuatu ya atau tak ada sedikitpun yang bisa kamu tabung gitu kan guys kan. Kamu disuruh lebih baik pertahankan sikap kamu ya. Ketegasan kamu itu kan sangat dibutuhkan di bulan Mei ini. Oke mungkin itu saja yang bisa disampaikan ya. Untuk Jodiac Leo ya berhubung karena ini adalah reading yang general. Jadi penyampaian saya mungkin agak simple dan seadanya. Untuk penyampaian yang lebih mendetail dan lebih spesifik ke energi kamu sendiri. Saatnya saya langsung aja kamu lakukan persona reading dengan diri saya. Dari awal sampai sekarang saya tidak mengatakan kalau readingnya saya ini bisa resonate sepenuhnya ya. Untuk diri kamu ya Jodiac Leo. Itulah sebabnya kenapa saya selalu menghimbau kepada orang-orang. Lakukan aja persona reading dengan diri saya. Supaya energi yang kebaca langsung terfokus pada energi satu orang. Si penanya itu aja bukan kepada energi banyak orang kayak gini. Lagi pula banyak sekali Jodiac Leo di luar sana dengan energi masalah yang berbeda. Nasib yang berbeda. Takdir juga berbeda juga. Jadi belum tentu yang saya bacakan ini adalah Leonya kamu ya. Jangan langsung kamu baperin terlebih dahulu. Oke jangan lupa banyak berdoa di sana. Di sini saya selalu berdoa yang terbaik bagi diri kamu. Kita sama-sama saling mendoakan satu sama lain yang positif-positif ya guys ya. Akhir kata saya tutup dulu readingnya saya ini. Dan pamit undur diri dulu. I see you again very soon on the next video. Salam cerah penuh kedamaian. Sadu-sadu-sadu.